Tekuk Barito Putera, Arema FC kembali ke jalur kemenangan Kekalahan dari Arema membuat catatan positif Barito Putera di 6 laga sebelumnya gagal dilanjutkan. Sempat terpuruk di 2 laga sebelumnya, Arema FC kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Barito Putera 2-1 dalam pertandingan pekan ke-29 Liga 1 di Stadion Kompiang Sujana. Hasil itu membuat Arema kembali memanaskan persaingan di papan atas klasemen sementara. Tim Singo Edan kini mengumpulkan nilai 58, dan naik ke peringkat 2 menggusur Persib Bandung. Sedangkan kekalahan dari Arema membuat Barito Putera gagal melanjutkan catatan positif di 6 laga sebelumnya. Hasil itu tidak mengubah posisi Barito Putera di peringkat 15 dengan koleksi nilai 27. Pertandingan antara Barito Putera dan Arema berlangsung sengit sejak peluit kick-off ditiupkan wasit. Kedua tim Sili berganti melakukan tekanan untuk mengungguli lawannya masing-masing dengan gol cepat. Ancaman serius diberikan Arema terlebih dulu ketika laga memasuki menit ke-16 melalui set-piece. Carlos Fortes menyambut bola sepak pojok dengan tandukannya, tapi menyamping di sisi kiri gawang. Upaya Arema untuk membuka keunggulan akhirnya terwujud selang 3 menit kemudian. Johan Al-Farizi menyodorkan bola kepada Muhammad Rafli yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti tanpa mampu dicegah kiper Muhammad Riyandi masuk ke dalam gawangnya. Barito Putera memberikan respons dengan meningkatkan tempo permainan. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Sayangnya, tendangan Bruno Matos dari luar kotak penalti menghantam tiang kanan gawang. Di lain sisi, Arema justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-36. Umpan silang Al-Farizi disambut Fortes dengan menanduk bola ke dalam gawang, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan Arema. Permainan Barito Putera dan Arema tidak mengalami perubahan di babak kedua. Barito Putera yang berusaha mengejar ketertinggaan memberikan tekanan berarti kepertahanan Arema. Namun Arema malah nyaris memperbesar keunggulan di menit ke-48. Umpan Sundulan Fortes disambut tendangan Deddy. Riyandi sudah gagal mengantisipasi bola, beruntung si kulit bundar menghantam dada Renan Alvis, sehingga gawang Barito Putera terhindar dari kebobolan. Menjelang pertandingan berakhir, Barito Putera hanya bisa memperkecil kekalahan menjadi 2-1 ketika Renan Alvis yang ikut naik membantu serangan berhasil memaksimalkan umpan Rafael da Silva. Terima kasih telah menonton!